Pembegalan terhadap pesepeda kembali terjadi di Jakarta. Seorang pesepeda mengalami luka setelah terjatuh saat pelaku yang menggunakan sepeda motor berupaya merampas telepon genggam miliknya. Tindak kejahatan begal terhadap pesepeda di Ibu Kota kembali terjadi. Kali ini di kawasan Kembangan Jakarta Barat. Rekaman CCTV pembegalan yang terjadi di Jalan Puri Indah menjadi viral di media sosial. Dari rekaman, tampak pelaku yang menggunakan sepeda motor berusaha merampas telepon genggam. Korban pun terjatuh dan mengalami luka-luka di bagian tangan hingga wajah. Polisi bergerak cepat dengan melakukan olah tempat kejadian perkara dengan melibatkan korban ke lokasi kejadian. Berbekal keterangan korban dan rekaman CCTV, polisi kini tengah menyelidiki identitas pelaku. Nah, terkadang untuk kejadian memang kita masih mencari petunjuk-petunjuk lain, terutama nanti dari CCTV yang masih kita upayakan untuk memastikan apakah memang benar itu penjamretan atau bukan. Tindak kejahatan begal terhadap pesepeda di Jakarta makin sering terjadi. Pelaku biasanya mengincar telepon genggam, barang elektronik hingga tas kecil yang selalu dibawa maupun melekat pada sepeda. Prasetyo, Kompasivi, Jakarta Lebih lengkap saya terhubung dengan Kanditra Skrim, polisi kembangan AKP Niko Purbah. Pak Niko, selamat sore dengan Riko. Selamat sore Mas Riko. Pelaku sudah tertangkap Pak? Untuk saat ini belum. Lalu apa yang didalami sekarang? Analisis dari CCTV, olah tempat kejadian perkara, apa yang bisa disimpulkan sementara? Ya, untuk saat ini tim baik itu dari unit reskimposek dan poresk masih mendalami beberapa titik untuk mencari CCTV. Itu untuk sementara yang kami lakukan. Ini kan kita juga ada tayangan CCTV-nya Pak, tapi sejauh ini apa yang bisa disimpulkan? Itu memang apa yang terjadi menurut keterangan sejumlah saksi? Jadi untuk sementara, untuk sakti kita sangat minim sekali, karena di TKP juga tidak ada yang melihat selain korban, cuman ada teman korban. Itu pun posisi teman korban saat itu berada di depan. Makanya untuk memperjelas untuk kejadian perkara, kami memastikan menyisir baik itu TKP sebelum dan sesudahnya, sudah TKP. Tapi kalau dari CCTV, terlihat pelaku yang pakai, saya nggak tahu itu jaket atau hoodie, itu memang mencoba mengambil sesuatu dari korban ya Pak? Memang seperti hasil dari CCTV seperti itu, yang diduga pelaku yang menggunakan jaket hoodie warna merah, yang berdua bersama temannya, seakan-akan akan mengambil. Tapi mungkin untuk mencari petunjuk lain, kami masih melakukan penyisiran di beberapa titik untuk menambah dan memperjelas kejadian perkara ini. Petunjuk seperti apa lagi yang dicari polisi? Karena memang kan dari, hanya dari sisi mungkin dari sisi-sisi lain, ataupun nanti apakah nanti mungkin yang diduga pelaku itu ada mempunyai teman, atau apa nanti kita sisir di daerah. Karena kan menurut korban, korban ini kan mengelilingi rute perumahan Puri. Jadi apakah nanti ada sisi terlalu yang memberikan petunjuk, apakah memang sudah diikutin atau nggak, atau mungkin posisi-posisi yang mungkin memperjelas ciri-ciri pelaku. Pak Niko, lengkapnya, ceritanya seperti apa sih Pak? Awalnya gimana, pukul berapa? Kalau menurut, berdasarkan keterangan korban yang kita temuin sesaat spiralnya kejadian ini, korban menjelaskan bahwasannya memang dia kan mempunyai rutinitas bersepeda bersama grup mereka, itu setiap Selasa pagi ataupun Kamis pagi. Dimulai start dari jam 6 di daerah Bank Mandiri Kawan Lama, Jalan Puri Kencana. Jadi rute mereka itu memang rutinitas mereka itu muter. Dari Jalan Puri Kencana, Pesanggerahan, Puri Indah, muter lagi balik. Dan itu memang beberapa kali puteran. Menurut keterangan korban, dia sudah berkeliling kurang lebih 2-3 puteran. Nah, pas di TKP itu ada orang yang mendekat memegang badan korban, kemudian korban langsung respon memegang tangan orang yang megang ini. Dan korban langsung terpental. Itulah yang membuat korban jatuh. Memang awalnya korban tidak mengetahui handphone itu hilang. Handphone itu telah diambil, namun setelah kita melakukan olah TKP, dan pada saat itu korban memang belum melaporkan kejadian ini ke pihak polisi, kita mengundang korban untuk bersama-sama menunjukkan dan menjelaskan bagaimana kronologis kejadian yang dialami oleh korban. Emang waktu itu handphonenya ditaruh di mana Pak Niko? Menurut keterangan korban, handphone diletakkan di kantong baju sebelah kiri. Oke, di kantong baju sebelah kiri. Kenapa saya tanya itu? Karena seperti yang tadi ada bilang, kalau dari rekaman CCTV yang kami sedang tayangkan, itu pelaku seolah-olah ingin mengambil sesuatu begitu ya? Ya. Kira-kira dia ingin mengambil handphone itu maksudnya gitu ya? Atau bagaimana Pak Niko? Nah itu nanti mungkin untuk tegasnya kita cari CCTV- CCTV lain. Oke, ini terjadinya di Jalan Puri Indah Raya, betul ya Pak? Puri Indah Raya. Nah daerah ini memang daerah rawan atau gimana? Sebenarnya daerah ini tidak daerah rawan. Tapi mungkin dengan kebiasaan masyarakat yang mungkin untuk persepeda mengambil rute-rute, kan rute-rutanya itu jalan-jalan lurus dan bagus. Ya mungkin apakah nanti para pelaku menjadikan sasaran-sasaran persepeda ini? Ini kejadiannya pagi ya Pak padahal ya? Kejadian pagi kurang lebih jam 7.15. Pak Niko, kan beberapa waktu yang lalu juga sempat terjadi pembegalan sepeda di sejumlah tempat. Polda Metro Jaya bilang membuat tim khusus untuk mengejar pelaku begal ini. Nah ada koordinasi dengan Polda Metro Jaya soal ini semua? Nah memang saya dengar seperti itu, tapi untuk jelasnya belum ada langsung. Saat ini berarti penyelidikan sudah sampai tahap mana Pak Niko? Jadi untuk saat ini kami sudah langsung berkomunikasi dengan korban. Tadi tempatnya kurang lebih sekitar pukul 11. Korban kita undang ke Polsek karena memang mengingat mungkin korban masih istirahat dan trauma. Jadi tadi pagi berkenan untuk datang ke Polsek. Dan untuk korban sampai dengan saat ini dan tadi sudah membuat surat pernyataan bahwasannya korban tidak membuat laporan polisi. Oh korban tidak membuat laporan polisi, kenapa Pak? Alasan korban karena merasa sudah HP sudah ditemukan oleh pihak kepolisian dan karena kondisi masih pandemi COVID itu alasan yang disampaikan oleh korban. Tapi polisi akan tetap mencari pelaku atau gimana? Penyelidikan tetap berlanjut? Tentunya terkait dengan kejadian ini khususnya dari pihak POS Kekembangan ataupun Pores Jakarta Barat tetap melakukan penyelidikan terhadap kasus ini mengingat memang ada beberapa kejadian yang terjadi di wilayah Jakarta. Dengan adanya kejadian ini, dengan ada juga perhatian dari Polda Metro Jaya karena sebelum-sebelumnya juga ada kasus yang sama ada marinir, ada pesohor yang kena walaupun di daerah lain. Akan ada tim khususkah yang dibentuk untuk mengawasi jalanan-jalanan yang biasa dilalui oleh pesepeda Pak Niko? Pasti nanti tentunya akan dibentuk tim seperti itu Pak. Terakhir, apa yang ingin Anda sampaikan? Saat ini pesepeda banyak di jalan-jalan supaya semua tetap aman. Anda ingin Anda sampaikan? Ya mungkin yang ingin kami sampaikan dari jajaran POS Kekembangan, yang khususnya para pesepeda yang memakai rute di wilayah Kekembangan, ya mungkin untuk mengurangi atau kita tidak menjadi sasaran para pelaku, ya diharapkan pada saat menggunakan sepeda tidak membawa handphone ataupun barang-barang yang mungkin menjadi daya tarik para pelaku, ya kalaupun memang diharuskan untuk membawa, ya mungkin jangan sampai terlihat dari kasat mata. Baik. Kanit Reskrim, POS Kekembangan AKP Niko Purba. Terima kasih Pak Niko mengeluarkan waktu untuk kami di Kompas Petang.